Assalamualaikum, Halo Sobat Dasi Lover Selamat datang kembali di Youtube Serial Channel Yang mana di channel ini kita selalu membahas tip dan trik seputar tutorial Android Jadi sekarang di tanganku ini ada satu HP Samsung yang tidak bisa diriset data pabrik karena lupa email dan sandinya akun Samsung Apakah masih ada cara lain untuk kita bisa melakukan riset data pabrik tanpa dimintanya akun Samsung? Tentu saja ada caranya sob Namun sebelum kita lanjut ke caranya, silakan hapus dulu email akun Google yang sudah terlogin pada HP Samsung kalian supaya nantinya terhindar dari dimintanya email dan sandinya akun Google yang sekarang terlogin pada HP Samsung kita Jika kalian ingat email dan sandinya, boleh saja jika tidak kalian hapus sob ya Oke satu lagi yang perlu kalian ketahui mengikuti cara ini tentu saja akan menghapus semua data di HP tersebut sob ya Kecuali kalian sudah melakukan backup data terlebih dahulu Oke saya rasa sudah paham semua, langsung saja kita ke tutorialnya Oke selanjutnya dalam posisi mati silakan tekan tombol power beserta tombol volume atas Nah saat logo Samsung tampil, silakan lepaskan tombol power dan tetap menekan tombol volume atas Oke sekarang kita telah berada pada halaman recovery seperti ini Selanjutnya turunkan ke bawah dengan volume bawah sampai pada web data atau factory reset Lalu tekan tombol power sekali Oke selanjutnya tekan tombol volume bawah sekali Lalu pilih reset ke setelan pabrik dengan menekan tombol power sekali Jika proses reset sudah berhasil, maka akan menampilkan log data web complete Lalu pilih reboot system now dengan menekan tombol power Sekarang tinggal kita tunggu sampai HPnya benar-benar menyala sob ya Jadi proses ini memerlukan waktu yang lumayan lama, mungkin sekitar 10-15 menit paling lama sob ya Oke sekarang ponselnya sudah hidup Selanjutnya silakan pilih bahasa sesuai selera masing-masing Jika sudah, lalu klik mulai Lalu aktifkan centang saya telah membaca dan menyetujui semua hal di atas Lalu klik berikut Sekarang ponsel sedang menyiapkan halaman login akun Google Karena disini saya tidak login akunnya dulu Jadi saya klik saja lewati Selanjutnya klik saja setuju di bagian ini Selanjutnya lagi, kita diminta membuat kunci layar Jadi bagian ini kita klik saja lewati Lalu pilih lagi lewati saja Selanjutnya kita disarankan untuk melakukan download aplikasi bawah Samsung Silakan centangkan saja semua aplikasi Lalu klik berikut Selanjutnya lagi di bagian ini kita klik lagi lewati Lalu kita klik selesai Dan temukan dan pasang aplikasi hebat Disini kita klik saja nanti Lalu kita pilih ya untuk keluar dari halaman tersebut Oke sudah siap sob ya Mantap jiwa mempesona Oke sekian dari saya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Akhir kata dari saya Tetap semangat dan terus berbagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton